Intro Sahabat kece, sedari umur 8 tahun, anak kecil ini memulai untuk bermimpi setinggi langit. Datang dari kota kecil di Bali, bermimpi, bisa ada di kota besar dan berada di tim nasional. Siapa sangka, anak kecil ini bisa mewujudkan salah satu mimpi besarnya dengan segala jerih payahnya. Si anak kecil ini akan selalu punya dan berusaha mewujudkan apapun mimpi besarnya sampai kapanpun dan dimanapun berada. Aku sudah melakukan apa yang aku bisa untuk hidupku yang lebih baik. I've done my best in national team. Thank you. Saya datang dengan perjuangan, saya bertahan dengan kekuatan, dan saya pergi dengan penerimaan. Ya, itulah caption pebulu tangkis ganda putri asal Bali, Niketut Mahadewi Istarani, pasca namanya tak lagi ditulis di daftar pemain pelatnas PBSI 2021. Nama Niketut Mahadewi Istarani, menjadi salah satu pemain bulu tangkis yang sebelumnya berada di pelatnas PBSI dan terdegradasi di tahun 2021. PBSI sendiri mengumumkan daftar pemain pelatnas 2021 baru pada hari Senin, 29 Maret 2021. Ketut merupakan pemain spesialis ganda putri yang sempat bergonta ganti pasangan. Dari Anggia Sita Awanda, Risky Amelia Paradita, dan terakhir dipasangkan dengan Tania Oktaviani Kusuma. Ketut sendiri harus menerima kenyataan di dera cidera sekitar Juli 2020. Peringkat terakhirnya adalah ranking 64 dunia BWF bersama Tania Oktaviani Kusuma. Dan keduanya sama-sama terdegradasi dari pelatnas. Dan curhatan Ketut di Instagram miliknya tersebut mendapat support yang luar biasa baik dari Badminton Lovers maupun rekan-rekannya para pemain dan mantan pemain top Indonesia seperti Liliana Naksir, Grecia Poli, Debi Susanto, Dela Destiara Haris, kemudian Rian Ardianto, Melati Deva, juga mantan partnernya, Anggia Sita Awanda, termasuk partner terakhirnya Tania Oktaviani Kusuma. Dan berikut support dari mereka untuk Niketut Mahadewi Istarani di postingan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!